Di video ini saya akan berbagi resep tahu bakso ayam yang enak gurih Meskipun dingin tetap empuk dan nikmat ya Mau dimakan langsung enak ataupun dicocol pakai saus sambal buatan sendiri juga tambah mantap Mau tahu cara bikinnya? Simak terus videonya sampai habis ya Untuk membuat tahu bakso ayam Pertama kita sediakan dulu tahu yang sudah digoreng Ini tahunya kita potong menjadi dua seperti ini ya Untuk tahunya teman-teman bisa goreng sendiri atau biar enggak ribet bisa langsung beli di pasar tradisional biasanya ada ya Nah setelah tahunya kita belah menjadi dua seperti ini kita sisikan dulu ya Berikutnya kita sediakan cupar Kemudian kita masukkan ayam Di sini ayamnya saya pakai dada ya 300 gram Ayamnya sudah saya potong kecil-kecil Langsung aja kita masukkan seperti ini teman-teman Kemudian saya tambahkan Satu sendok makan bawang goreng Ini pakai bawang merah yang digoreng ya Kemudian bawang putih yang digoreng Dua sendok makan Lalu saya tambahkan garam Setengah sendok teh Lada Setengah sendok teh Kemudian gula Setengah sendok teh Kaldu bubuk Kaldu bubuknya ini opsional ya Pakai kaldu bubuk yang sapi juga boleh Yang ayam juga boleh Ini saya pakai Satu sendok teh munjung ya Kemudian saya tambahkan Satu butir telur Lalu Es batu Ini es batunya saya pakai yang Kotak kecil seperti ini Saya pakai 4 buah Nah ini siap kita giling dulu ya Nah ini sudah halus seperti ini Kita tambahkan Tepung tapioca Saya pakai 8 sendok makan ya Atau setara dengan 80 gram Kemudian daun bawang yang sudah dipotong-potong Saya pakai 2 batang Lalu seledri juga saya pakai 2 batang Potong kecil-kecil seperti ini ya Nah ini kita haluskan dulu Kita blender dulu Oke saya kira cukup ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Sebelum adonannya kita isikan ke tahu Kita ratakan dulu adonannya ya Ini tepungnya masih ada yang belum rata Aromanya sudah enak banget ya teman-teman Aroma dari daun seledri Daun bawang Dan bawang gorengnya Kombinasi yang sangat enak banget Nah kita ambil 1 buah tahu Lalu kita isi dengan adonannya tadi ya Nah seperti ini Kita masuk-masukkan seperti ini Supaya rata ke dalam Oke seperti ini ya teman-teman Lalu kita kasih goresan garpu seperti ini Supaya nanti tampilannya juga lebih cantik Seperti ada kriwil-kriwilannya ya Nah seperti ini Kita isikan tahunya sampai semuanya habis adonannya ya Nah ini tahunya sudah kita isi semuanya Nah siap kita kukus Ini kita kukus selama 40 menit Nah teman-teman ini sudah 40 menit Kita matikan dulu kompornya ya Oke hasilnya seperti ini Nah siap untuk disajikan Like dan share jika Anda suka video ini Dan jangan lupa subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Dizah Terima kasih sudah menonton